Selamat pagi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi global dan regional, materi kelas 12 yang membahas mengenai Perang Dingin. Oke kita mulai. Di slide kalian bisa lihat, ini ada dua wilayah yang dipakai untuk Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah zona Eropa dan yang kedua adalah zona Asia Pasifik. Kedua wilayah ini, ini diduduki masing-masing oleh Nazi Jerman yang ada di wilayah Eropa dan kemudian wilayah Asia Pasifik yang diduduki oleh Jepang. Pada tahun 1939-1945 terjadi Perang Dunia Kedua, di mana dipertemukan antara Fasis melawan Sekutu dan yang kalah adalah Fasis. Negara-negara yang kalah, seperti Jepang, Itali, dan Jerman, kemudian diduduki oleh pihak sekutu. Pihak sekutu yang menduduki diantaranya ada Inggris atau Britania Raya, kemudian Perancis, kemudian ada Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Wilayah Jerman Konferensi Postdam pada tanggal 2 Agustus 1945 itu membagi wilayah Jerman atas dua bagian. Dua bagian di wilayah Jerman, dua bagian ini, ini bisa dilihat wilayahnya ada dua yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, kurang lebih batasnya ini. Nah, Jerman Barat itu memiliki ideologi liberalisme. Ada tiga negara yang menduduki wilayah Jerman bagian Barat, yaitu Britania Raya atau Inggris, kemudian ada Perancis, dan kemudian yang terakhir ada US atau United States atau Amerika Serikat. Sedangkan wilayah Jerman bagian Timur, Jerman bagian Timur diduduki oleh Uni Soviet. Wilayah Berlin atau ibu kota dari Jerman itu juga dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur yang disekat oleh tembok Berlin atau Berlin Wall. Wilayah Berlin Barat itu diduduki oleh Perancis, kemudian Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan wilayah Berlin Timur itu diduduki oleh Rusia atau Uni Soviet. Organisasi Regional Global atau kalau kaitannya dengan Perang Dingin itu organisasi aliansi militer. Ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya ada NATO, SEATO, kemudian ada Pakta Warsawa, OKI, dan ASEAN. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai NATO. NATO atau seingkatannya North Atlantic Treaty Organization ini adalah sebuah organisasi militer, aliansi militer yang didirikan di Eropa bagian Barat pada tahun 1949. Tujuan dari pendirian NATO ini adalah untuk membendung arus komunisme ke wilayah Eropa bagian Barat. Anggota dari NATO ini diantaranya ada Amerika, Belanda, Telgia, Inggris, Itali, Perancis, dan negara-negara lain yang ada di wilayah Eropa bagian Barat yang beraliran liberalisme. Selain di wilayah Eropa, Amerika Serikat sebagai penganut paham liberalisme juga membuat organisasi aliansi militer yang ada di Asia Tenggara, yaitu SEATO atau South East Asian Treaty Organization. SEATO ini didirikan pada tanggal 8 September 1954 di Manila. Kemudian anggotanya adalah negara-negara yang beraliran liberalisme yang ada di Asia Tenggara. Nah, sebagai contoh di sini ada Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, Filipina, Britania Raya, Amerika Serikat. Kalau kalian cermati, di sini ada beberapa negara Eropa yang masuk ke SEATO. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena negara Eropa tersebut masih menjajah wilayah Asia Tenggara. Sebagai contoh di sini ada Perancis, pada masa itu Perancis menjajah wilayah Vietnam dan Kampoja, sedangkan Amerika Serikat itu menduduki wilayah Filipina pada masa itu. Kemudian ada Britania Raya yang juga menduduki wilayah Indo-Cina. Untuk menandingi berdirinya organisasi aliansi barat dari SEATO maupun NATO, kemudian dari Blok Timur, itu mendirikan satu organisasi yang namanya Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa ini merupakan sebuah aliansi militer yang anggotanya adalah negara-negara Blok Barat atau negara-negara yang berharilan komunisme. Nah, tujuan dari pendirian Pakta Warsawa ini adalah untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Jadi, sebagai reaksi atas pendirian NATO di Eropa bagian Barat, maka Eropa Timur juga membuat satu aliansi militer yang bernama Pakta Warsawa. Anggotanya diantaranya ada Uni Soviet, Bulgaria, Jerman Timur, Rumania, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Gerakan Non-Block atau disingkat GNB, bahasa Inggrisnya adalah Non-Aligned Movement. Organisasi ini merupakan organisasi yang tidak berpihak di antara dua poros kekuatan pada masa Perang Dingin. Jadi, negara yang menjadi anggota GNB atau Gerakan Non-Block itu tidak memilih salah satu blok pada masa Perang Dingin. Kemudian, dari sejarahnya sendiri, Gerakan Non-Block itu muncul ketika ada pertemuan Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April 1955. Dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini, beberapa anggota yang hadir di Konferensi Asia Afrika kemudian merancang satu kelompok yang tidak beraliansi terhadap dua kekuatan yang terjadi pada Perang Dingin. Dan kemudian didirikanlah GNB, itu pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pendirinya diantaranya, dari Mesir ada Gamal Abdul Nasser, kemudian ada Kuamin Kerumah dari Ghana, kemudian ada Jawa Harlal Nehru dari India, kemudian Soekarno dari Indonesia, dan yang terakhir ada Yosif Brostito dari Yugoslavia. ASEAN, ini sudah kita pelajari dari SD. ASEAN merupakan organisasi yang menaungi wilayah Asia Tenggara, dan fokusnya itu lebih ke kesamaan letak, kemudian kebudayaan, dan nasib kepentingan. Kemudian, ASEAN ini, dari sejarahnya sendiri, didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendirinya diantaranya, ini kalian harus hafal karena sering keluar di tes. Ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratman dari Singapura, kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Koman dari Thailand. Kemudian, organisasi yang terakhir, ada organisasi Oki. Organisasi Oki ini adalah organisasi yang keanggotaannya berasal dari negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Nah, latar belakang dari pendirian Oki ini, diantaranya, yaitu pecahnya Perang Timur Tengah dan Israel pada tahun 1967, terlebih itu terjadi pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Materinya cukup sampai sekian. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke Pak Ardi melalui komen di bawah atau langsung jabri ke WA Pak Ardi. Oke, terima kasih.